Pada soal ini diketahui bahwa titik H yang berada di sini berperan sebagai pusat gempa Nah, sebelum kita cari tahu titik H ini disebut sebagai apa, kita cari terlebih dahulu definisi dari pilihan ganda yang tersedia Nah, di sini diketahui bahwa hiposentrum adalah sumber gempa yang berada pada kedalaman bumi tertentu Sedangkan pada soal terlihat bahwa titik H ini berada di bawah permukaan bumi Sehingga jawaban yang benar itu adalah B, yaitu hiposentrum Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya